Hai berbagi itu indah yuk belajar bersama-sama Dukung aku dengan like, comment, subscribe, dan share Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan perhatianku ke depan Kali ini kita akan membuat chicken wings asam manis Seperti ini Let's check it out Hari ini kita akan masak chicken wings atau sayap ayam Dengan bahan-bahannya ini seperti ini Ada sayap ayam yang sudah dikeluarkan tulang ayamnya ya Tulang sayapnya sudah dikeluarkan Untuk cara mengeluarkan tulang dari sayapnya Nanti bisa dilihat di video yang satu lagi Tanpa merusak bagian luarnya Dan disini disediakan juga satu bawang bawang merah Satu siung bawang putih Dan bawang-bawang bayi seperempat bagian Kemudian ada udang Enam ekor Enam ekor udang Dan daging ayam Bagian dadah ini akan kita cincang halus Atau akan kita blender halus Dengan chopper ya Dan juga ada Guning telur Dari telur asin Satu butir telur yang akan kita ambil Cuma guningnya saja Dan Ada tepung tapioca Satu sendok makan Saus tiram Lada bubuk Dan minyak Dan minyak wijen Kemudian ada kecap ikan Dan garam secukupnya Garam ini bisa juga tidak digunakan Karena kecap ikan juga sudah asin Jadi ini bisa saling menggantikan Dan di saus tiram ini sendiri juga sudah ada rasa asinnya Jadi sebelum dimasak Boleh dites rasa dulu Jadi ini setelah kita cincang dan kita semuain ini bahan-bahannya Akan kita masukkan ke dalam Chicken wingnya Dan kita akan kukus Oke kita mulai saja Daging ayam Udang Bawang putih Bawang merah Dan bawang bombay Itu kita blender Atau kita chopper ya Yang halus Ini Udang ayam Udang bawangnya sudah di blender Sudah dihaluskan Udang gampang ya dihaluskan Karena teksturnya memang ada lumpur Untuk ayam Perlu menggunakan chopper Ataupun Menggiring ayam lainnya ya Dan ini akan Masukkan satu butir Kuning telur Department Bumar Bumar Vet Jesus dari Udang Dan sedikit minyak wijen Sedikit saustera Merica Telur asin Kuning telurnya kuning asin Kuning telurnya telur asin Sebelum kita masukkan garam ataupun Kecap ikan Kita coba dulu Koreksi rasa dulu ya Karena saus tiramnya tadi Sudah ada rasa asin ya Sedikit lagi ya Kepala 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 Oke sudah pas Masukkan tepung tarioka Untuk memberikan Tekstur yang Halus di Daging Dan udangnya Daging ayam dan udangnya Oke ini sudah selesai Kemudian kita akan Mengisi Kedalam Sayap ayamnya Atau chicken wings Supaya lebih mudah kita semprotkan Kita masukkan saja ke Dalam plastik Bisa juga dengan plastik segitiga ya Atau piping bag Kalau tidak ada Gunakan plastik seperti ini saja Juga bisa Sementara kita ngerjain ini Kita panaskan dulu air Bilihkan air dulu ya Karena ini isiannya Kalau sudah akan kita Kukus sebelum kita Proses teranjutnya Benting Lalu Semprotkan ke dalamnya Sambil ditekan Turun ke bawah Kalau sudah turun ke bawah Kita semprotkan lagi Sampai dia terisi Jadi ini bolong Tidak apa-apa Yang penting ini bisa ditutup Seperti ini Makanya Usahakan waktu kita Memisahkan tulangnya Jangan terlalu kasar Jadi kulit luarnya ini Tidak rusak Ini akan kita kukus Contohkan lagi Yang kedua Contohkan lagi yang kedua Contohkan lagi yang kedua ini agak rusak sedikit ya kemudian aku akan contohkan lagi yang berikutnya yang ketiga akan kita selesaikan sampai ketujuh dari sayap ayam ini semua terisi jadi yang tadinya sudah tidak yang tadinya sudah buyuk ini jadi terisi daging di dalamnya Oke aku selesaikan ya oke ini ada empat yang bagus tapi yang ini ada yang pecah yang parah jadi aku buat seperti ini aja sayang ya kebuang kita buat kreasi baru aja dah ini kita masukkan ke dalam kukusan dan kita akan kukus sampai daging ayamnya yang tidak ada itu matang kurang lebih 10-15 menit kedepannya Oke ini sudah untuk saya, kita diganakan lapinya eh untuk kita coba satu lagi untuk mencualkan dengan lapinya jadi 肥nya datang ditanggap ditanggap tumis bawang bombay kemudian tambahkan dengan saus tomat jadi disini saus tomatnya aku gunakan yang ini yang abc atau merk apa aja boleh karena di sambungnya sudah ada rasa asin jadi disini kita enggak nambahin lagi garam ataupun kisap isan ataupun kisap asin untuk chicken wings ini bisa dimasak asam manis seperti ini ataupun mau digoreng juga bisa ataupun dipanggang jadi semua bisa ya kemudian tambahkan saus tiramnya jadi silakan aja di eksperimenkan atau mau digoreng kah atau mau dibuat asam manis ataupun mau dipanggang itu semua sesuai dengan kreasi kita masing-masing jadi monggo silakan kalau yang mau kreasikan yang lain yang pasti ini rasanya pasti enak diapan juga enak tambahkan air sedikit supaya tidak terlalu asin karena saus saus botolannya itu asinnya lumayan terasa ya oke koreksi rasa lagi kalau sudah pas ya kita bisa masukkan ayamnya atau chicken wingsnya kemudian masak sampai bumbunya ini merata kemudian kita tambahkan satu sendok makan kisap manis disini kita tidak menggunakan gula tapi menggunakan kisap manis untuk memberikan rasa manisnya dan sekaligus juga untuk memberikan warna yang lebih gelap di sausnya atau di asam di sambal asam manisnya Oke ini akan kita masak sampai juicy dan creamy sampai sempurna menyatu dengan chicken wingsnya kita masak terus ya sampai selesai oke ini sudah saat dan kita akan pindahkan ke piring saji seperti inilah asam manis chicken wings yang sudah kita masak hari ini ini rasanya seperti apa ya ya rasanya asam manis ya jadi ini anak-anak pasti doyan jadi ini bisa dibuat untuk bekal anak-anak juga boleh semoga video ini boleh bermanfaat thank you for watching see you selamat menikmati